Intro Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warga net yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola khususnya sepak bola Indonesia karena di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin kembali memberikan review dari pertandingan di Liga 1 kali ini pertandingan antara PSIS Marang versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 1-2 kita tahu bahwa Persija Jakarta dan juga PSIS Marang membutuhkan kemenangan teman-teman agar mereka bisa kembali membuka peluang untuk menjadi juara musim ini nah di Persija Jakarta kita tahu ada beberapa pemain baru yang telah mereka kontrak di PSIS Marang juga sama tetapi memang di PSIS Marang begitu banyak pemain baru mereka yang belum bisa bermain di Persija Jakarta juga salah satu pemain barunya yakni Makan Konate yang belum bisa bermain karena masih ada urusan administrasi yang perlu diselesaikan tetapi ada beberapa pemain baru lainnya yang bisa turun sebagai pemain pengganti di pertandingan ini nah dari jalannya pertandingan teman-teman tentu kalian juga yang menonton pertandingan ini bisa melihat bahwa bagi para pemain Persija Jakarta sulit sekali untuk bisa membuka pertahanan dari PSIS Marang apalagi di babak pertama terlihat para pemain dari Semarang itu bisa mengawal pergerakan dari para pemain Persija terutama yang berada di sektor sayap sedangkan dari PSIS Marang terlihat bahwa mereka tidak terlalu fokus untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap karena kepentingan untuk mengawal pergerakan dari para pemain Persija dari sektor tersebut tetapi lebih sering melakukan serangan dari tengah apakah itu mengandalkan Jonathan Cantilana atau juga Finky Pasamba nah sebelum saya membahas jalannya pertandingan teman-teman saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang starting line-up dari kedua tim sangat penting teman-teman kita juga mengetahui siapa saja sih pemain yang diturunkan oleh kedua pelatih ya teman-teman kita tahu bahwa PSIS Marang akan kembali dilatih oleh pelatih lama yang kembali bergabung ya yaitu Dragan Jukanovic ya teman-teman yang saat ini masih menjalankan karantina jadi untuk sementara dipegang oleh asisten pelatih yaitu Akmat Resal Oktavian dan kita lihat bahwa PSIS Marang juga tidak bisa diperkuat oleh cukup banyak pemain pilar mereka di lini pertahanan saja ada Frendi Saputra kemudian ada Fredan Wahyu ya yang memang tidak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu kuning kemudian Pratama Arhan dan juga Dewanga yang memang belum bisa membela PSIS Marang tapi di lini pertahanan dimainkan pemain-pemain yang punya agresivitas ya teman-teman ya Wolos Kosta seperti biasa adalah kapten tim main di center back bersama Wahyu Pras kemudian di sektor pertahanan ada Taufik Hidayat salah satu pemain baru yang diturunkan ada Rian Ardiansyah di tengah ada Aksha ada Finky ada Jonathan dan juga ada Eka Febri di depan ada Komarudin bersama Harinur Yulianto di Persija Jakarta tidak ada pemain baru yang diturunkan sebagai starter oleh Angelo Alessio yang dimainkan Oswaldo Hai, Marco Simic, Rico Simanjuntak di tengah Dwiki Arya, Brai Fatari, Tony Sucipto kemudian di baris paling belakang yaitu di lini pertahanan Marco Mota, Maman Abdurrahman Otavio Dutra, Nofri Setiawan dan tentunya penjaga gawang Andri Tani di PSIS Marang penjaga gawang seperti biasa adalah Jandia Eka Putra dan di Persija Jakarta juga teman-teman kita tahu bahwa Rohit Chen tidak bisa bermain karena cedera Rezaldi, Hehanusa juga sama dan beberapa pemain baru memulai pertandingan ini berada di bangku cadangan sayang sekali Makan Konate belum bisa tampil justru saya ingin melihat ya bagaimana performance dari Makan Konate karena memang dia adalah pemain yang dibutuhkan Persija Jakarta untuk juga bisa membangun serangan dan tentunya mencetak gol jadi tidak selalu si Mik dan tidak hanya si Mik yang mencetak gol untuk Persija Jakarta nah dari jalannya pertandingan tentu teman-teman bisa melihat bahwa di menit-menit awal itu PSIS Marang yang lebih mengancam ya dari Eka Febri tendangan dari luar kotak penalti kemudian kita lihat ada Jonathan Cantilana juga yang hampir mencetak gol pada saat memang ada bola bisa direbut dari Tony Sucipto tetapi ternyata Persija Jakarta yang mencetak gol lebih dulu ketika ada serangan yang dibangun oleh Rico memberikan bola kepada Marco Mota dan Marco Mota crossing yang sempurna ya melengkung crossing tersebut dan bisa diterima oleh Marco Simic yang melakukan diving header untuk mencetak gol ke sebelasnya di pertandingan ini terlihat ya jika ada crossing yang diberikan secara akurat ke Simic apalagi ketika dia sudah berada di kotak penalti ya tentu dia punya peluang besar untuk bisa mencetak gol karena jika saya cermati bahwa Simic ini adalah striker yang bisa mengkonversikan peluang ketika dia sudah berada di dalam kotak penalti artinya persentasenya akan lebih tinggi bagi Simic mencetak gol ketika dia mendapatkan peluang tersebut di dalam kotak penalti dan terlihat disana ya bahwa Wahyu Pras jika saya tidak salah melompat tapi bola lebih tinggi daripada lompatan Wahyu Pras dan Simic ketika sudah mencetak gol tersebut tentulah membuat para pemain Persija seharusnya bermain lebih tenang tapi tidak lama kemudian kita lihat bahwa ada kesalahan yang dilakukan ya karena disini terlihat bahwa Otavio Dutra itu memberikan passing ke Andri Tani tapi posisi Andri Tani masih jauh dan juga passingnya itu tidak begitu kencang ya ke arah Andri Tani ya sehingga memang bisa diambil oleh Hari Nur Hari Nur sebetulnya saya pikir coba juga untuk mencetak gol tapi tendangannya juga tidak begitu keras melewati diantara kaki dari Andri Tani dan ternyata walaupun ada tiga pemain Persija disana yang coba untuk menghalo bola tetapi Eka Febri bisa melakukan sentuhan dengan kakinya untuk menyamakan kedudukan setelah itu juga ada beberapa peluang yang diperoleh oleh para pemain PSI Esmarang salah satunya lagi-lagi dari Jonathan Cantilana tapi memang Andri Tani bermain bagus sekali dari Wahyu Pras juga ketika dia sudah berada di dalam kotak penalti masih bisa di save jadi jika bukan Andri Tani nih jika formnya tidak on fire lah istilahnya ya maka saya pikir bahwa Persija sudah tertinggal itu di babak pertama memasuki babak kedua terlihat bahwa coach Angelo Alessio ingin melakukan suatu perubahan yang signifikan sehingga dia tarik keluar Braifatari yang memang sulit berkembang Taufik Hidayat target main dimainkan kemudian ada counter strategi dari PSI Esmarang memainkan Rahmat Hidayat menarik keluar Eka Febri sebetulnya kan ini Rahmat Hidayat juga adalah pemain yang lebih sering ya menguasai bola di tengah jadi artinya ada dua pemain di Esmarang Rahmat Hidayat dan juga Jonathan Cantilana yang akan lebih lama menguasai bola di tengah apakah itu sesuatu keuntungan untuk PSI Esmarang ya bisa juga menjadi keuntungan jika kedua pemain ini bisa berbagi peran tetapi ternyata dengan masuknya Rahmat terlihat lebih lama bola itu dikuasai di tengah daripada lebih cepat memberikan bola ke depan sehingga para pemain Persija juga bisa dengan cepat merebut bola tersebut walaupun untuk para pemain Persija sulit untuk menciptakan peluang teman-teman karena seperti yang saya berkali-kali jelaskan bahwa pola permainan Persija itu sepertinya sudah dibaca oleh para pemain tim lawan karena serangannya hanya mengandalkan Rico atau pemain lain yang bermain di kiri apakah itu Oswaldo Hai atau juga Nico Nico akhirnya dimainkan juga kan di babak kedua ini dan juga terlihat bagaimana marking dari para pemain Esmarang itu cukup ketat kepada dua winger dari Persija Jakarta atau dua penyerang sayap ini apalagi dua fullback juga tidak selalu maju kan apakah itu Nofri atau juga Marco Mota karena cukup berbahaya ketika ada counter dari PSI Esmarang dan kemudian ada pergantian pemain dari Persija Jakarta Dwi Ki Arya ditarik keluar dan Ahmad Bustomi masuk terlihat peran dari Ahmad Bustomi di lini tengah teman-teman pada saat dia masuk dia lebih tenang untuk membagi bola dan tidak terburu-buru untuk membangun serangan dari lini tengah sehingga memang permainan dari Persija Jakarta terlihat lebih kolektif lagi dan akhirnya Rico yang lepas kawalan dari para pemain PSI Esmarang bisa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dan mungkin para pemain dari Esmarang itu mengira dia akan syuting tetapi ternyata dia memberikan cutback atau umpan tarik kepada Marco Simic yang berhasil mencetak gol keduanya di pertandingan ini dan gol ke-12 musim ini terlihat bagaimana pergerakan dari Rico itu memang sulit sekali untuk bisa diimbangi ya teman-teman ketika dia lepas kawalan dan juga seperti yang biasa kita selalu menyaksikan bahwa kemistri antara Rico dan juga Simic sangat luar biasa dan terbukti peran dari kedua pemain ini memang sering juga ya menghasilkan gol but still pertandingan ini selesai dengan kemenangan untuk Persija Jakarta dan setelah pertandingan ini yang saya baca begitu rame di media digital dan juga social media bahwa Coach Angelo Alessio ngamuk karena dia sebetulnya ingin mengganti 8 pemain karena terlihat bahwa para pemain Persija di atas lapangan itu tampak tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain PSJ Semarang ya mungkin juga karena break ya teman-teman karena break yang cukup lama kemudian mereka kembali bermain terlihat bahwa mereka lambat panas tapi kalau saya perhatikan bahwa pola serangan dari Persija Jakarta itu terbaca karena berkali-kali bola itu diberikan ke salah satu sektor sayap yang bisa diantisipasi oleh para pemain Semarang dan Semarang masalahnya di babak kedua ketika ada dua pemain seperti Rahmat Hidayat dan juga Jonathan Kantilan yang memegang bola di tengah maka terlihat bahwa serangan mereka tidak bisa dibangun secara cepat maka itu saya juga tidak melihat ada banyak peluang on target yang diciptakan oleh para pemain Semarang di babak kedua but Semarang tanpa begitu banyak pemain pilarnya justru hampir saja mendapatkan poin di pertandingan ini kan teman-teman jadi terlihat bahwa konsep permainan dari Semarang ini sudah bagus tinggal nanti pemain-pemain baru yang telah mereka kontrak bisa bermain dan juga pemain-pemain yang absen akan kembali bisa membela PSIS Semarang ya tentu dengan demikian mereka akan bisa lebih efisien dan juga efektif lagi untuk bisa mendapatkan tiga poin jadi ini adalah pertandingan yang ketat teman-teman dan Persija Jakarta mendapatkan tiga poin yang sangat berharga dan tentu juga ini untuk menambah kepercayaan diri dari para pemainnya ya dimana nanti mereka tentu akan coba untuk bermain lebih konsisten lagi dan saya masih menunggu makan konate untuk turun dan membela Persija Jakarta karena saya pikir dengan adanya makan tentu serangan dari Persija Jakarta akan semakin bervariasi dan akan semakin sulit untuk para pemain dari tim lawan untuk membaca serangan dari Persija Jakarta PSIS Semarang juga bermain bagus tentu kita harapkan bahwa nanti di next match mereka bisa mendapatkan kemenangan yang memang mereka butuhkan juga untuk bisa bersaing di papan atas terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini no hit only football salam sepak bola